Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo bersilaturahmi dan diskusi dengan para kiai serta tokoh lintas agama Setangerang Raya di Ponpes Raudlotus Salaam, Cimone, Tangerang, Banten, Minggu, 24 September 2023. Ganjar juga bicara tentang komitmennya dalam memperhatikan kesejahteraan di bidang keagamaan, khususnya guru agama, seperti yang dilakukannya di Jawa Tengah. Bantuan ini diberikan kepada guru agama dari lima agama yang berbeda, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, hingga Buddha. Menurut Ganjar, guru agama berperan penting dalam mendidik generasi muda demi kemajuan Indonesia. Salam hal ini... Ini mau sepulah, yang ini orang tuanya sudah kesel gak bisa ngurus, itu ternyata yang menyelesaikan kiai. Jadi dimasukkan ke sana semua dan kemudian bisa berjalan. Dan inilah Bapak Ibu sekelumi cerita saya saja. Jadi betul, saya disampaikan. Bidiknya, beritanya makin panas. Biar kajian Jawa, biar panas, cuma berita. Yang penting hati dan pikiran kita harus dapet. Terima kasih, Pak Pak Pak. Tapi, ada sekali yang dulu Bapak berikan pesan. Ternyata, Santriyawan, Santriyawati ingin mendegangkan pesan-pesan dari Bapak. Karena mereka menunggu lama dari tadi. Diperintahkan untuk jadi jahat presiden. Bisa cerita, apakah saya sedang menjemput takdir? Ataukah sebenarnya tugas saya dua kali sebagai anggota DPR, dua kali sebagai gubernur itu masih dirasa belum cukup. Kesejahteraan, semua cerita tentang bagaimana agar dunia pendidikan keagamaan, seperti Pondok Pesantren, itu mendapatkan perhatian. Maka saya berikan contoh, ketika kemudian selama kurang lebih 10 tahun kami di Jawa Tengah mencoba membangun, oh basnas kita tembangkan. Pada saat kemudian periode berikutnya, kita coba bantu para guru agama. Karena sebagian besar, muslim, mungkin guru ngajinya lebih banyak. Tapi guru agama lain tidak boleh kita tinggalkan, maka kita perhatikan. Itu contoh-contoh yang paling konkret. Belum yang sifatnya produktif. Di Pondok Pesantren, mereka punya sekolah, vokasi, terus kemudian agak ekonomi Pesantren yang dikembangkan. Ini contoh-contoh saja yang ternyata tadi klop dengan pertanyaan para ulama tadi yang menyampaikan kepada kami. Ya, saya kira perlu dalam setiap perencanaan pembangunan mereka mesti didengar. Sehingga partisipasi yang merepresentasikan kelompok-kelompok itu, kemudian bisa ikut serta berkontribusi untuk memberikan masukan dalam pengambilan keputusan. Itu penting. Dan ini yang bisa menjaga situasi menjadi kondisi. Ya, saya bilang, kamu yang bilang buku ini tuh banyak, dimantuk itu bukan satu-dua orang bisa. Saya berkontrol, saya berkontrol, saya berkontrol, saya berkontrol, saya berkontrol, saya berkontrol. Ini salah satu ciri-ciri pemimpin masa depan. Sebenarnya saya rambutnya hitam, karena memikirkan hukuman, layani kerja, layani masyarakat. Saya berkontrol, saya berkontrol.